Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya bikin kukis bunga dengan isi yang selai stroberi seperti ini ya penampilannya ini saya coba dan seperti ini bagian dalamnya ini enak dan mudah membuatnya berikut bahannya yang saya gunakan 100 gr margarin atau silakan gunakan butter sekitar 5 sendok makan ini saya gunakan dalam keadaan suhu ruang tidak dalam keadaan dingin lalu tambahkan dengan gula saya menggunakan gula dengan butiran yang halus sebanyak 40 gram atau sekitar 2 sendok makan campur semua bahan ini sampai rata sekitar tiga menit atau silakan menggunakan mixer ini saya juga menggunakan garbu setelah itu tambahkan dengan kuning telur saya menggunakan satu butir kuning telur Hai lalu tambahkan sedikit pasta vanila sekitar setengah sendok teh Hai ini saya menggunakan warna merah sebanyak lima tetes saya menggunakan warna merah yang merah tua atau silakan menggunakan merah cabai aduk rata bahan basahnya asal rata saja jangan terlalu lama agar nanti hasil kukisnya tidak melebar kita siapkan bahan keringnya saya menggunakan 150 gram tepung protein sedang atau biasanya tepung segitiga biru ditambahkan dengan dua sendok makan susu bubuk full cream lalu satu sendok makan tepung tapioca dan ini tepung maizena sebanyak dua sendok makan ayak rata semua bahan keringnya agar tidak bergerindil dan bersih tepungnya aduk perlahan asal rata saja jangan terlalu digulangi agar nanti kukisnya tidak keras hasilnya setelah seperti ini saya gunakan tangan setelah ini digilas tipis adonannya lalu kemudian dicetak kira-kira sampai seperti ini saja jangan terlalu dibulangi siapkan loyang alasi dengan kertas roti atau baking paper seperti ini agar mudah nanti saat mengangkatnya dan ini selai stroberinya saya beli yang kemasan plastik segitiga ini saya beli jadi di toko bahan kue dan untuk cetakannya ini saya gunakan cetakannya seperti ini ya bisa diangkat bagian atas tengahnya siapkan sedikit tepung untuk nanti ini seperti ini agar cetakannya tidak lengket siapkan plastik terlebih dahulu lalu ini diambil sedikit adonannya sebagian adonannya untuk digilas adonannya yang belum dicetak ini ditutup bagian atasnya agar tidak kering ya agar nanti juga mudah untuk menentuk bunganya ini digilas tipis sekitar setengah cm dirapikan bagian samping-sampingnya atau silakan gunakan sumpit ya di bagian sampingnya agar rata ini saya gunakan pinggiran loyang seperti ini ketebalannya sekitar setengah cm jika dirasa sudah cukup dan adonan cookiesnya sudah rata kita cetak ini saya lemuri dengan sedikit tepung terlebih dahulu agar tidak lengket saat mengangkat cetakannya nanti seperti ini lalu di bagian tengahnya di pres di tekan dengan yang bentuk motif bunganya angkat cetakannya perlahan agar adonan cookiesnya jadinya cantik dan tidak retak-retak seperti ini ya lakukan sampai seluruh adonan habis selamat menikmati setelah semua adonannya tercetak untuk bunga lalu kita isi bagian tengahnya dengan selai ini dipotong sedikit saja di bagian ujungnya jangan terlalu lebar lalu disemprotkan di bagian tengahnya seperti ini lakukan sampai habis dan semua bagian tengahnya terisi dengan selai panaskan oven terlebih dahulu lalu panggang cookiesnya dengan suhu rendah 150 derajat celcius menggunakan api atas bawah panggang sampai matang sekitar 30 sampai 40 menit atau sesuaikan dengan ovennya masing-masing seperti ini cookies saya setelah matang tunggu sampai benar-benar dingin dan uap panasnya hilang baru ditata di dalam toples saya menggunakan toples seperti ini untuk satu resep ini bisa dijadikan satu toples ukuran 250 gram setelah cookiesnya dingin tata di dalam toples kukis bunga stroberi siap disajikan kukis ini bisa dijadikan subuhan atau untuk hantaran atau juga untuk ide berjualan di hari raya seperti ini ya hasilnya ini saya menggunakan bahan yang ekonomis tapi rasanya enak mudah kan cara membuatnya selamat menikmati